Halo semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini, soli-soliha, kelas 1 di aliklas Semoga selalu sehat ya, dan selalu semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Dita ya, dalam pembelajaran tematik Nah, hari ini kita akan belajar tematik di tema 6, subtema 1, pembelajaran ke 5 Nah, akan selalu bukuru ingatkan sayang, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Tidak hanya diingat saja ya sayang, tetapi harus dilaksanakan Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan Nah, sebelum kita belajar sayang, silahkan Kalian siapkan dulu ya, buku tematik tema 6-nya dan alat tulisnya Nah, sebelum kita belajar sayang, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya Yuk ikuti bu guru, sikap berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukkan Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Semoga dengan membaca doa sebelum belajar Kita semua diberikan kemudahan Kelancaran, keberkahan, serta pemahaman ilmu yang baik Amin, ya robbal alamin Oke, sekarang bu guru lanjutkan ya Nah, seperti yang bu guru sampaikan tadi Kita belajar tematik tema 6, subtema 1 di pembelajaran kelima ya Dengan muatan pelajaran sebagai berikut Nah, ada bahasa Indonesia, matematika dan juga SBDP Nah, di bahasa Indonesia Nanti kita akan belajar Untuk menentukan ungkapan petunjuk Kemudian matematika nanti kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan Nah, selanjutnya untuk Apa namanya Tujuan pembelajaran hari ini Seperti yang sudah bu guru sampaikan tadi Kita nanti akan mengungkapkan ungkapan petunjuk Kemudian menggunakan ungkapan petunjuk dengan Lisan dengan tepat Kemudian kita nanti akan belajar untuk mengurangi dua bilangan ya Nah, kemudian Kita lanjutkan lagi Nah, ini dia Kita lihat di halaman 28 Soli-soliha Nah, di sini Ada ayu bermain peran Nah, sekarang bu guru akan bacakan dulu ya Untuk percakapannya Semoga Kalian bisa memahaminya dengan baik ya Kita buka di halaman 28 sayang Merapikan rumah Minggu lalu Siti dan orang tuanya Menanam bibit cabai Mereka menanam di halaman rumah Hari ini Bibit tersebut sudah tumbuh Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh Simaklah percakapan mereka Nah, ini ada percakapan Siti, ibu dan ayah Ayah, ibu, lihatlah Bibit cabai kita sudah tumbuh Oh, iya, benar Tapi tidak semuanya tumbuh ya Berarti ada bibit yang kurang baik Sayang ya, ayah Tidak apa-apa Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik Bagaimana cara merawatnya, ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari Baik, ayah Baik, ayah Lalu apa lagi? Jangan lupa Diberi pupuk secukupnya, nak Baik, ibu Aku akan berusaha mengingatnya Nah, di sini Kalian diminta untuk menunjukkan kalimat Ungkapan petunjuk Nah, ini Kalimat ungkapan petunjuk Di sini ada dua Sirami secara teratur Pagi dan sore hari Kemudian jangan lupa Diberi pupuk secukupnya Nah, ini ya Ada dua kalimat petunjuk Di halaman 28 Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Kita lihat di halaman 29 Di sini ada Ayo berlatih Nah, di sini Siti merasa senang ikut merawat tanaman Sambil merawat tanaman cabai Siti belajar menghitung Nah, di sini Ada 28 bibi cabai Tetapi ada 12 yang tidak tumbuh Berarti berapa bibi cabai yang tumbuh Yuk, kita hitung bersama Nah, di sini ada 28 Dikurangi 12 28-nya Kita uraikan dulu ya Seperti kemarin 20-an dan 8 satuan Kemudian 12 Berarti 1 puluhan Ditambah 2 satuan Nah, kemudian kita hitung Dikurangi dari belakang ya 8 satuan dikurangi 2 satuan Jadi, 6 satuan Kemudian 20-an Dikurangi 1 puluhan Adalah 1 puluhan Jadi, 1 puluhan ditambah 6 satuan Adalah 16 Nah, disusun pendek Jadi, seperti ini Tapi, kalau yang ini diuraikan ya Nah, ini kita sudah bahas Seperti yang di pembelajaran keempat ya Nah, sekarang Setelah tahu caranya Menghitung operasi pengurangan Silahkan kalian kerjakan Di soal halaman 30 ya sayang ya Di halaman 30 Seperti yang di pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar ya Silahkan dikerjakan Nah, kemarin yang sudah ikut zoom Yang sudah ikut zoom Boleh Tidak mengumpulkan tugas ke buguru ya Difotokan ke buguru tidak perlu Karena kemarin sudah Dinilai buguru lewat zoom ya Bagi yang belum ikut zoom Bisa dikerjakan tugasnya Kemudian difotokan Laporkan ke buguru ya sayang ya Nah Alhamdulillah Di pembelajaran kelima Telah selesai sayang Semoga Soli-soli semua Diberikan kemudahan Dalam memahami materi Dan menyelesaikan soal Amin Nah Sekarang Berarti kita tutup Pembelajaran hari ini sayang Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa kafaratul majlis ya Yuk bersama-sama Alhamdulillah Irobil alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Terima kasih soli-soli Semuanya Atas perhatiannya Dan semangatnya hari ini Dalam menuntut ilmu Semoga Ilmunya berkah untuk kita semua ya Dan buguru mohon maaf Apabila dalam penyampaian Materi hari ini Ada kekurangan dan salah Terima kasih ya semuanya Kita berjumpa kembali Di Pembelajaran selanjutnya ya Buguru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa tugasnya diselesaikan Dadah